Seorang polisi bernama Bribda Febrian Dewi juga turut menjadi korban ritual maut yang menewaskan 11 orang di pantai payangan. Hal tersebut membuat istri Bribda Febrian, Diana, tak kuasa menahan tangis. Ia belum dapat percaya bahwa pria yang dinikah hanya setahun yang lalu tewas dalam ritual maut tersebut. Dikutip dari tribun jatim, diketahui ritual di pantai payangan Jember tersebut terjadi pada minggu 13 Februari dini hari. Bribda Febrian Dewi yang menjadi salah seorang korbannya diketahui merupakan anggota Polsek Pujar. Hal tersebut disampaikan ke Polsek Pujar AKP Iswah Yudi. Sementara itu, Diana mengaku suaminya sempat pamit pada dirinya untuk pergi ke pantai payangan. Namun Febri tidak menyebutkan alasannya pergi ke tempat tersebut. Sementara itu diketahui Diana dan suami jarang tinggal satu rumah. Pasalnya, Bribda Febri dinas di Bondowoso, sementara Diana bekerja di Probolinggo. Diana juga mengaku selama ini tidak pernah melihat keanehan pada diri suaminya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!